Intro Gunjang-ganjing di Kementerian Keuangan tampaknya belum berakhir setelah huru-hara mengenai kekayaan atau harta pejabat di Ditjen Pajak dan juga di Beacuke belakangan ini orang mulai mempergunjingkan jabatan rangkap Eselon I bahkan Wakil Menteri di beberapa BUMN sebuah LSM menduga kuat bahwa ada 11 pejabat Eselon I yang merangkap jabatan di BUMN belum lagi kemudian dipertanyakan berapa harta kekayaan Menteri Keuangan apakah benar dia memiliki rumah mewah di Maryland Amerika atau juga sebuah motor gede nah inilah yang akan saya tanyakan langsung karena tamu saya di kick and di double check adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum kita sambut Sri Mulyani mari kita simak filler berikut ini saya sudah menginstruksikan kepada Inspektor Radjendara untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dari saudara MAP saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya selamat menikmati selamat menikmati ya sudah saatnya mari kita sambut Menteri Keuangan Sri Mulyani Bu Sri Mulyani terima kasih terima kasih Pak sudah hadir di acara kick and di double check silahkan duduk sebelum ke gonjang ganjing yang baru soal rangkap jabatan Eselon I di sebelas BUMN karena ini ditengarai salah satu sumber kekayaan karena gajinya katanya sampai 2 miliar diterima oleh Eselon I dan juga jadi pertanyaan ada undang-undang yang melarang Menteri dan Wakil Menteri untuk merangkap jabatan tapi sebelum sampai ke sana masih ke belakang sedikit karena masih ada orang yang juga merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban Menteri Keuangan soal harta kekayaan dari pejabat pajak dan pejabat bea cukai sampai di sini menurut Anda apakah persoalannya sudah harusnya selesai atau ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus jawab Mas Andi terima kasih undangannya dan ini juga merupakan kesempatan untuk kita terus menyampaikan kepada masyarakat yang memberikan perhatian luar biasa banyak terhadap institusi pajak sekarang bea cukai dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan pertama mengenai langkah-langkah yang berhadapan atau yang berhubungan dengan kasus-kasus pejabat pajak terutama saudara RAT dan kemudian saudara ID yang ada di bea cukai Kementerian Keuangan dalam hal ini memiliki mekanisme untuk melihat profil dari seluruh seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan dari mulai pelaksana sampai pejabat teslon 1 mereka itu diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil harta kekayaan kalau untuk pejabat-pejabat tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang yang menyangkut LHKPN 32.000 dari 78.000 lebih pegawai dan jajaran Kementerian Keuangan wajib laporan LHKPN dan sisanya meskipun tidak wajib sesuai dengan undang-undang yang menyangkut LHKPN karena itu menyangkut pejabat yang dianggap memiliki profil yang harus menyampaikan menurut undang-undang saya lupa undang-undang mengenai LHKPN itu tahun 2017 atau 2016 itu saya wajibkan mereka tetap melaporkan harta kekayaannya dan itu dibuat aplikasi dan diawasi oleh Inspektorat Jenderal kita pertanyaan masyarakat apakah LHKPN itu diperiksa? iya diperiksa tentu dari KPK juga dan kami bekerja keras bekerja sama dengan KPK untuk terus melakukan apa yang disebut kepantasan profil dari keseluruhan laporan harta kekayaan tersebut dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Ijen dalam hal ini untuk yang profilnya cukup tinggi dan kemudian kita mendapatkan laporan dari pengaduan masyarakat yang itu jumlahnya bisa mencapai tahun tertentu seperti 2019 itu bisa mencapai 900 kalau di tahun yang terakhir itu 520 kita akan melakukan investigasi dan kalau ada di tengah right fraud terjadi maka kita akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum ini mekanisme internal? itu mekanisme selama ini yang terjadi dan kita juga terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum apakah itu KPK atau kepolisian dan kejaksaan baik, saya akan tanyakan lagi karena banyak orang bilang pengawasannya begitu lemahnya sehingga yang kasat mata di depan mata ini tidak terlihat oleh teman-teman pengawas begitu pandangan masyarakat juga kan cukup banyak yang mengatakan sesudah diviralkan baru dilakukan tindakan jadi dalam hal ini kita melakukan review internal prosesnya seperti apa kalau saudara tadi dua pegawai kita yang sekarang menjadi perhatian masyarakat karena kebetulan media sosialnya memang menunjukkan dengan sangat bangga harta mereka kita sebenarnya sudah masukkan di dalam apa yang disebut pejabat berisiko tinggi kemarin Irjen Wakil Menteri Keuangan sudah menyampaikan ada 69 pegawai Kementerian Keuangan yang kita kategorikan sebagai risiko tinggi nah kami Mas Andi ya dalam hal ini bekerja itu menjalankan juga sesuai aturan-aturan yang mengikat kita jadi dalam hal ini tidak mungkin ini adalah selera saya pribadi oh ini kayaknya mencurigakan medsosnya seperti itu kita langsung pecat aja kan gak bisa begitu kita diatur dengan undang-undang ASN kita juga diatur mengenai keseluruhan tugas fungsi Kementerian Keuangan itu ada di berbagai undang-undang undang-undang keuangan negara undang-undang perpajakan undang-undang hubungan keuangan pusat daerah undang-undang tentang P2SK tentang sektor keuangan banyak sekali undang-undang yang mengikat dan menyangkut fungsi Kementerian Keuangan Tunggu sampai disini Anda sebenarnya hendak mengatakan bahwa Anda mencopot dua pejabat itu ada landasan undang-undangnya bukan tindakan sewenang-undang tidak memang ada undang-undangnya kadang-kadang sebagai pimpinan seperti saya kalau melihat risiko terhadap institusi sudah sangat tinggi ada semacam diskresi yang kita stretch untuk karena kalau strik undang-undang jawaban kita mengatakan oh iya sudah masuk kepada risiko tinggi kami sedang melakukan eksaminasi saya akan melakukan investigasi dan kita tunggu saja rakyatnya juga ngamuk kalau mendengar jawaban yang sifatnya birokratis mereka belum diperiksa mereka sudah diperiksa mereka sudah diperiksa makanya jadi sudah ada temuan awal sudah ada temuan awal sudah yang saya sebutkan tadi di dalam inspektorat jenderal kita yang kita sebut three lines of defense sebetulnya dalam membuat apa yang disebut manajemen risiko risiko pertama adalah pada jajaran itu sendiri pegawai dan atasan yang langsung berhadapan dengan pegawai tersebut apakah kemungkinan terjadi suatu penyelewengan dan kalau itu terjadi dilakukan koreksi atau tidak kalau itu tidak terjadi kita masih punya second line of defense namanya KIDSDA ini adalah kepatuan internal yang kita bentuk terutama di dua institusi penting itu pajak dan beacukai kemudian line yang ketiga adalah inspektorat jenderal inspektorat jenderal ada yang mengawasi direktorat khusus inspektor jenderal mengawasi pajak beacukai dan kita punya investigasi yaitu inspektorat jenderal bidang investigasi IB ini semuanya adalah line of defense yang mendeteksi dan mendapatkan laporan masyarakat mendapatkan data sendiri dan yang lain-lain ada mungkin satu yang mungkin tidak excuse ya Mas Sandia dalam hal ini kita semua mengakui bahwa pada saat terjadinya pandemi 2020 hingga 2021 waktu delta varian dan dua tahun praktis yang namanya investigasi yang sifatnya field atau langsung interogasi kepada semua jajaran itu memang banyak yang tertunda karena kita kan banyak yang mungkin mereka melakukan zoom tapi itu kan sama sekali tidak cukup efektif untuk melakukan jadi kami mengakui ada dua tahun ini yang kami memang kemudian menimbulkan persepsi bahwa sistem tidak cukup efektif bekerja namun bahwa di dalam radarnya inspektora jeneral kita mengidentifikasi tadi 69 pegawai kita yang disebut resiko tinggi bahkan kita mengatakan lebih dari 200 yang disebut resiko menengah pun kita melihatnya dan langkah-langkah dilakukan oleh inspektora jeneral Kitsda banyak sebetulnya beberapa kasus ya Kitsda itu melakukan tangkap tangan tapi kan saya gak pernah mengumumkan eh ada loh staff karyawan pajak yang ditangkap tangan kenapa kenapa tidak diumumkan kalau ada bagian dari kita keluarga di bendaharan negara ini yang mencederai kita potong banyak sebetulnya beberapa kasus ya Kitsda itu melakukan tangkap tangan tapi kan saya gak pernah mengumumkan eh ada loh staff karyawan pajak yang ditangkap tangan kenapa kenapa tidak diumumkan mas Andi ada suatu pertimbangan dan juga fine line dalam hal ini sebagai pimpinan saya memimpin suatu institusi 78.400 lebih di satu sisi kita harus memberikan penguatan kepada seluruh jajaran saya yang saya yakin mereka bekerja baik benar jujur mereka itu yang saya selalu mengatakan mereka itu juga merasa terkhianati dan tersakiti dengan kejadian yang kemudian menimbulkan judgment atau penghakiman kepada seluruh seolah-olah seluruh dirjen pajak atau beacukai itu korup mereka juga punya fungsi yang luar biasa penting kami harus menjalankan tugas negara mengumpulkan penerimaan negara penerimaan negara untuk tujuan negara kita ini harus tetap kita jaga moral mereka semangat mereka confidence mereka karena kalau ini lumpuh mereka dianggap bahwa mereka menjadi semuanya dianggap bersalah kita berhadapan dengan krisis negara ini sendiri yaitu ada institusi yang sangat penting bagi negara tidak bisa berjalan jadi saya harus menjaga semangat dan moral namun juga pada saat yang sama memberikan signal ke dalam maupun ke luar bahwa kita tegas oleh karena itu selalu di dalam setiap investigasi dan kemudian inspektorat jenderal merekomendasikan apakah yang bersangkutan kalau tangkap tangan sudah pasti maksimum hukuman disiplin hukuman disiplin saja ya mas Andi itu diatur di dalam undang-undang ASN apakah mereka diberhentikan dengan tidak hormat apakah diberhentikan dengan hormat apakah mereka diturunkan jabatan apakah mereka banyak itu yang dilakukan peringatan pertama peringatan kedua kami seperti yang tadi dikatakan dan ditanyakan oleh mas Andi tidak boleh semena-mena tapi di sisi lain signaling memberikan signal moralitas etika kepantasan itu enggak semuanya tertangkap dalam undang-undang itu tetap harus dilakukan oleh pimpinan dan itulah yang saya lakukan kalau kita menangkap yang bersangkutan tangkap tangan dipecat ya sudah dipecat sampaikan kepada seluruh jajaran kemenku bahwa kita tuh teges loh tanpa harus mengembaris mempermalukan seolah-olah kalau saya umumkan Anda bisa bayangkan media sosial akan menjudge seolah-olah yang sama terjadi seperti sekarang ini untuk dua pejabat ini berbeda ya karena ini adalah masalah media sosial masyarakat sudah mendeteksi artinya Anda mendapat tekanan dari masyarakat sehingga ambil tindakan seperti itu saya melihat krisis terhadap persepsi kepada kementerian keuangan menjadi resiko yang harus kita tangani beyond masalah penyebabnya triggernya bisa satu dua ini tapi yang dihakimi oleh masyarakat adalah keseluruhan pilihan kita adalah kita harus menyampaikan di internal saya percaya pada Anda Anda yang bekerja benar tidak boleh dan tidak boleh merasa bersalah tidak boleh merasa defensif kerjakan sesuai dengan mandat undang-undang namun kita juga harus menyampaikan kepada publik bahwa institusi kita tidak boleh mengatakan oh kita itu penting loh ini kita itu harus mengumpulkan uang untuk Anda semuanya seluruh Indonesia kan tidak begitu jumawa arogansi seolah-olah oh kita itu yang paling penting ini sangat tidak boleh dan tidak seharusnya kita itu semua aparat negara mengerjakan tugas sesuai dengan undang-undang sesuai dengan amanat dan tanggung jawab yang disampaikan kepada kita lah kalau kita sudah menjadi bagian dari bendahara negara makanya Anda harus jalankan itu itu adalah suatu amanat yang harus dijalankan kalau ada bagian dari kita keluarga di bendahara negara ini yang mencederai kita potong Anda menjelaskannya dengan baik ya tapi logika berpikir masyarakat kan belum bisa menerima karena kalau dilihat dalam kasus RAT 11 tahun sebenarnya sudah terindikasi bahkan PPATK sudah melaporkan kepada KPK masa di dalam internal sendiri dan kasat mata keluarganya memamerkan kekayaan baru diambil tindakan setelah masyarakat ribut ini kan logika berpikirnya jadi bingung kita PPATK menyampaikan data kepada kita jadi waktu Pak Mahfud juga menyampaikan Bu saya mendengar bahwa dari 2012 ada data PPATK yang juga disampaikan kepada KPK kami langsung menghubungi KPK kami juga melihat apakah PPATK menyampaikan kepada kita iya dan saya tanya kepada Irjen handlingnya seperti apa 2016 saya pulang ke Indonesia dan menjadi Menteri Keuangan 2016 pertengahan waktu itu dilakukan ekzaminasi terhadap data-data PPATK sama seperti yang saya sampaikan kalau begitu koordinasi dan konsultasi dengan KPK pertama apakah data PPATK yang kami peroleh dengan yang diperoleh oleh PPATK atau yang didapat dan dipegang oleh Pak Mahfud berbeda kan itu penting untuk menunjukkan apakah kami mendapatkan informasi yang sama kedua hasil eksaminasi yang diberikan transaksi-transaksi yang disampaikan oleh PPATK apakah sudah dianalisa sudah apakah ada yang mencurigakan kita telah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan bisa dijawab jumlahnya enggak besar seperti yang dibayangkan oleh semua orang tapi ada frekuensi ini berarti kalau sekarang muncul juga spekulasi jadi kami sebetulnya dalam hal ini juga mendapatkan hikmah karena semua orang sekarang menganalisa kalau dari jumlah dan frekuensi tidak terbukti ada sesuatu yang membuat kita punya mas Andi kan tadi menanyakan pertanyaan pertama adalah apakah saya semena-mena melakukan itu berarti saya implisit mas Andi mengatakan saya harus mengikuti undang-undang tapi ada diskresi yang memang harus saya pertanggung jawabkan kalau kita harus menyelamatkan seluruh institusi dalam hal ini juga sama kalau saya dan jajaran harus mengikuti undang-undang untuk menyatakan seseorang bersalah atau enggak bersalah data dan bukti itu harus ada evidence-nya yang memang solid apakah kalau orang melakukan transaki entah antar istri dan anaknya dan kemudian mertua atau menantunya immediately itu dianggap sebagai suatu kesalahan karena saya juga tahu ada transaksi 10 juta 15 juta kalau kita tanya ada yang untuk sekolah ada yang untuk membeli mobil dan kalau itu adalah wajar kita tidak bisa mengatakan itu adalah sebagai bukti oh kamu salah setelah mentransaksikan sesuatu kan enggak bisa begitu menurut Irjen kepada saya dan juga bahwa kemarin dengan Pak Pahala dari KPK Deputi Pencegahan mereka mengakui bahwa transaksi itu diberikan datanya oleh PPATK menjadikan itu sebagai bukti itu belum sampai ke sana justru dibutuhkan lebih banyak lagi aktivitas jadi sebetulnya kalau yang bersangkutan mengupload di media sosial itu memberikan kepada kita tambahan bukti yang mungkin tidak terdisclose dan memang untuk hal ini kemarin saya mendapatkan update ada data yang dia tidak laporkan dalam LHKPN satu saja opportunity kesempatan kita untuk menggunakan pasal manapun untuk bisa menunjukkan bahwa yang bersangkuran satu tidak pantas memiliki dana seperti itu atau bahkan mungkin yang lebih sulit Mas Andi melakukan praktek money laundering saya selalu mengatakan orang-orang yang memang berniat jahat saya tidak menjudge siapa saja tapi kalau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berlaku melanggar hukum mereka itu biasanya bukan orang-orang yang sloppy atau sembrono mereka tahu persis hukum-hukum yang ada bolong-bolong yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana mereka bisa melindungi diri sendiri terhadap mekanisme yang ada di dalam institusi jadi meskipun institusi bekerja karena saya yakin semua institusi semua hukum pasti bisa dicarikan loophole-nya yang itu kemudian dimanipulasi saya tidak underestimate kemampuan mereka untuk melakukan money laundering dalam hal ini atau tax evasion penghindaran pajak atau dalam hal ini kejahatan yang berhubungan dengan pengurangan pajak yang dilakukan itu adalah salah satu kejahatan yang sangat sulit sekali untuk dibuktikan jadi Anda lebih emosional karena kasus penganiayaan bukan karena kasus kekayaan penyebabnya tunggu dulu jadi boleh saya bicara ya agak lengkap ya saya masih tetap penasaran ya mewakili pandangan dari masyarakat tentang kasus ini dulu tapi abis ini kita akan bergerak ke masalah lain ya karena ini mungkin terlalu banyak hal yang membuat masyarakat juga jadi bingung ya artinya masyarakat berhak ya Pak Mas Andi ya saya berharap juga di dalam conversation ini juga kita bisa saja menyampaikan respons masyarakat sama seperti kalau orang sedang marah dan kecewa banyak emosi yang akan muncul saya sih berharap bahwa kita sebuahnya sekarang mendudukan masalahnya dan terus secara sistematis secara kredibel secara bersungguh-sungguh dan itu bisa dicek apakah koreksi yang dilakukan itu sesuai atau memadai jadi tidak membuat memubalkan emosi terus-menerus karena emosi saja jelas itu berat buat kami semua ini berat ini adalah semua tugas untuk mengembalikan apa yang disebut kepercayaan dan juga kredibilitas dari kementerian keuangan ini tugas yang tidak mudah namun ini adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita lakukan jadi saya juga berharap di dalam forum seperti ini pun saya akan mengatakan Anda boleh mendisek saya atau melihat dari sisi emosi dari sisi apa yang dilakukan dari sisi kelemahan dan pandangan namun saya juga berharap kita semua berpikir ini negara Republik Indonesia kita urus bersama banyak hal yang tidak sempurna tapi kami akan terus mencoba menjalankan dan melakukan koreksi-koreksi dan saya akan umumkan kepada publik apa yang dilakukan ini bukan saya pribadi ya ini institusi kementerian keuangan baik dalam kasus ini Anda menjelaskan dengan nada agak tinggi Anda kan selama ini dikenal keras memegang prinsip tegas bahkan ada yang bilang Sri Mulyani itu wanita besi tapi dalam kasus ini kenapa Anda tampak emosional apa yang yang istimewa dari kasus ini atau yang berbeda dengan tantangan-tantangan yang lebih besar yang pernah Anda hadapi sebagai Menteri Keuangan Mas Andi ini ya pertama pemicunya adalah masalah penganiayaan seorang anak dianiaya kebetulan anak yang penganiaya adalah anak dari Direktur General Pajak kalau emosi saya tidak tersulut melihat penganiayaan itu saya tidak manusia dan saya bukan seorang ibu dalam hal ini saya mengakui itu adalah suatu trigger yang sangat-sangat jadi Anda lebih emosional karena kasus penganiayaan bukan karena kasus penyebabnya tunggu dulu jadi boleh saya bicara ya agak lengkap ya pemicunya adalah dan itu beredar di seluruh masyarakat semua manusia menurut saya yang normal pasti tersentuh itu dan karena yang melakukan disebutnya namanya memang tapi selalu diembel-embelkan anak pejabat pajak padahal ini pihak yang melakukan penganiayaan emosi terhadap tingkah laku menganiaya ditambah dengan media sosial arogansi itu adalah sesuatu yang menyulut luar biasa sangat-sangat besar terhadap reputasi Direkturat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dan Anda kemudian bisa lihat di dalam suasana media sosial yang sekarang ini kalau dulu zaman saya dulu jadi Menteri Keuangan media itu adalah media mainstreaming saya bisa datang ke media untuk menjelaskan rakyat boleh berkomentar tapi tidak muncul di dalam forum media sosial yang semua bisa membaca saling komentar satu sama lain sulutnya emosi ini menjadi sesuatu yang buat saya merupakan suatu tantangan yang luar biasa beda sekali kedua emosi saya Mas Andi tahu bahwa membenahi Kementerian Keuangan dari awal tahun 2005 akhir saya menjadi Menteri Keuangan pertama kali dan waktu itu image mengenai Menteri Keuangan sebagai satu institusi yang tidak reliable tidak trustable koruptif itu sangat besar kami membenahi bersama-sama internal kita mengundang banyak pihak untuk bisa membenahi Kementerian Keuangan itu sampai sekarang kalau saya tanya seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang dulu disebutnya masa jahiliah sampai sekarang mereka merasa bahwa saya bisa hidup tenang mengerjakan tugas sebagai ASN di Kementerian Keuangan dengan baik dengan lurus tanpa saya harus korupsi karena tunjangan cukup karena pendapatan sudah dipenuhi dan ada KPI yang mengukur kinerja saya sistem yang meng-govern atau mengatur kita dengan baik itu Anda boleh tanya kepada ribuan pegawai negeri Kementerian Keuangan terutama mereka yang dulu pernah merasakan zaman jahiliah sampai sekarang itu adalah achievement dan Kementerian Keuangan dalam hal ini mendapatkan recognition mengenai reform itu kalau kemudian kejadian karena anaknya seorang pejabat plus arogansi dan menggunakan media sosial untuk memamerkan menghantam dan berpotensi menghancurkan seluruh hasil kerja menurut saya kalau saya tidak tersentuh emosi dan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselamatkan saya bukan manusia dalam hal ini jadi pasti ada rasa kecewa yang mendalam kalau saya mengatakan bahwa ada kekecewaan disappointment yang sangat dalam dan tentu juga sedikit kemarahan terhadap ini kenapa sampai ini bisa terjadi saya rasa emosi seperti itu bagus tapi tidak emosi yang membakar kita semua sehingga kita semuanya hancur dan ini juga perlu untuk digambarkan ke dalam untuk staff dan jajaran Kementerian Keuangan saya mengatakan isu ini tidak ringan dan tidak boleh dianggap ringan ini adalah tamparan yang luar biasa keras sehingga pertanyaannya apa yang salah dimana kelemahannya benar-benar ini gagal total atau ini adalah sesuatu yang dianggap kecelakaan itu adalah self-evaluation yang kita lakukan tapi kalau kita melakukan sendiri kan gak mungkin untuk mendapatkan kembali kepercayaan maka kami bekerja sama dengan instansi lain dengan KPK kita bekerja sama dengan PPATK kita bekerja sama siapa saja yang mau membantu saya hari ini saya terbuka media masa kayak Mas Andi minta interview hari ini kan tujuannya juga ingin membuat klarifikasi saya yakin Mas Andi tujuannya tidak untuk menghancurkan saya atau Kementerian Keuangan tapi publik berhak tahu dan saya paham itu dan oleh karena itu kami akan terus menjelaskan baik jadi kekayaan Anda juga dipertanyakan fair menurut saya itu adalah fair kalau saya tanya sekarang mewakili orang yang ingin tahu berapa kekayaan Anda hari ini ini merembet soal kekayaan harta pejabat bahkan merembet ke menterinya jadi kekayaan Anda juga dipertanyakan fair menurut saya itu adalah fair kalau saya tanya sekarang mewakili orang yang ingin tahu berapa kekayaan Anda hari ini saya gak tahu jumlahnya persis dalam artian begini kalau gak tahu dikiranya saya karena membunyikan pertama untuk kekayaan-kekayaan saya yang berhubungan dengan properti gitu ya saya akan bisa menjelaskan cukup detail beberapa properti yang dimiliki suami saya suami saya dalam hal ini dia mendapatkan warisan dari orang tuanya tanah di Tangerang dan itu dibagi dengan seluruh saudara-saudaranya saya dalam hal ini dengan suami saya sesudah saya menikah tahun 88 saya sebagai dosen sebagai peneliti di LPEM kita mulai membeli tanah di pesona depok kita cicil pakai bank banknya sekarang udah gak ada bank balik 30 tahun selesai saya kemudian apa pergi ke Atlanta menjadi konsultan USAID dalam hal itu kemudian saya diminta menjadi eksekutif director di IMF gaji dari eksekutif director IMF sekitar 250 ribu USD per tahun dan itu kemudian 2 tahun saya menyelesaikan lebih sedikit dipanggil pulang Pak SBY menjadi menteri keuangan dalam hal menteri keuangan bahkan waktu itu akaun saya di Citibank Citibank mengatakan kami tidak boleh punya akaun dari pejabat Indonesia karena takut menjadi sumber money laundering akaun itu sudah saya buka waktu saya di IMF di Amerika Serikat gaji di sana dibandingkan dengan biaya hidup saya jelas saya punya saving yang cukup saya pulang ke sini bahkan selama di sana saya selalu patuh membayar pajak saya tanya sama direktoran jenderal pajak timnya apakah saya libel apakah saya harus membayar pajak bayar pajaknya gimana karena sebagai pegawai IMF World Bank pegawai internasional itu kita memang di eksem dari pajak Indonesia itu ada aturannya jadi bukan selera saya pribadi jadi saya selalu konsultasi patuh SPT saya selalu disampaikan walaupun kalau saya waktu itu kerja di luar negeri saya tidak seharusnya lebih dari 6 bulan saya tidak seharusnya menyampaikan SPT tapi kalau Anda lihat SPT saya selalu setiap tahun ada berapa banyak kemudian dari dana itu dengan tabungan saya saya membeli apartemen untuk anak saya yang sedang kuliah saya tinggal di Jakarta dia masih harus kuliah sehingga tidak terlalu jauh dari rumah saya yang di Bintaro kalau yang rumah Bintaro wartawan banyak yang tahu karena mereka waktu itu sering main kesana waktu saya masih menjadi pengamat saya sering mengundang wartawan pergi kesana soal rumah mewah di Maryland rumah mewah di Maryland itu panjang makanya kalau mau ngomongin tentang sejarah hidup saya saya juga bisa saja sih Mas Andi kekayaannya aja langsung ya jumlah kekayaan kan yang Anda sorot rumah berarti makanya saya ngomongin tentang rumah-rumah yang saya dapatkan ini kalau perhatiannya adalah yang di Maryland orang selalu berpikir Amerika Maryland kaya 17 miliar kata orang-orang saya menjadi eksekutif managing director IMF tahun 2010 waktu itu saya mengundurkan diri jadi Menteri Koan menjadi managing director saya pernah di IMF 2 tahun pada tahun 2022 2022 sampai 2024 sebelum saya dipanggil pulang jadi menteri jadi saya sudah tahu bahwa kalau kerja di World Bank di Washington DC maka tiap tahun kita akan keluar untuk sewa rumah sekian dan saya lihat kontrak saya sebagai managing director cukup panjang maka saya dan suami memutuskan kita tidak sewa rumah kita beli rumah Mas Andi kalau di Amerika Serikat kita mau beli rumah dan membeli mobil itu tidak serumit mungkin yang dibayangkan oleh teman-teman di Indonesia satu dengan employment statement dari saya jadi saya sebagai managing director IMF eh World Bank waktu itu Bank Dunia mengeluarkan statement Sri Mulyani sebagai managing director sellernya setiap tahun adalah sekian itu ditanda tangani saja oleh kepala HRD-nya di Bank Dunia dengan itu Pak saya langsung hari kedua saya bisa beli mobil saya gak nyewa mobil saya beli mobil langsung hari itu juga saya kendarai mobil itu dengan itu dalam seminggu saya langsung dengan bank banknya adalah Bank Fund BFSD Fund Deposit Corporation itu adalah bank yang dipakai oleh seluruh jajaran IMF World Bank saya langsung melihat daftar rumah yang memang karena saya pernah tinggal di Washington saya tahu daerah yang saya inginkan untuk sekolah anak-anak saya kita memutuskan ini ada rumah yang sedang dijual kemudian kita lihat cicilan tiap tahunnya eh tiap bulannya salary saya di managing director itu masuk Mas Andi besoknya saya langsung ke lawyer tanda tangan maka rumah itu menjadi rumah saya dengan cicilan saya bayar dari gajinya berapa nilai rumah itu waktu kita beli pertama 1,1 juta USD kalau sekarang harganya ya gak tahu harga sekarang dengan interest rate naik dan gonjang-ganjing ekonomi di sana 17 miliar menurut Anda berlebihan atau kurang enggak ya kalau 1,1 pasti dia gak akan turun lah harganya mungkin kalau pun turun sekitar 1,3 kalau dikonferiskan dengan sekarang kos 15 ribu ya seperti itu baik Anda tadi jelaskan panjang lebar untuk menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan membeli itu karena tadi kita cicil makanya di LHKPN Mas Andi juga lihat saya masih punya utang 9,9 miliar ya itu adalah sisa cicilan yang harus tetap saya cicil iya kan jadi artinya boleh disampaikan walaupun saya tahu mungkin keinginannya Mas Andi mewakili keinginan masyarakat Anda semuanya mau lihat seluruh rangkap jabatan tadi mau sekalian sebelum dijawab tunggu-tunggu masih ada kekayaan Anda yang masih saya selidiki moge motor gede betul ini sensitif karena Anda sudah melarang orang dan melanggar hak asasi orang menikmati hobinya sekarang Anda gantian denger saya dulu ya saya pada masa kecil ini perumpamaan punya mimpi ingin sekali punya satu hari kelak motor gede saya kemudian bekerja di kementerian keuangan saya menabung dari sebagian gaji saya selama 20 tahun dan akhirnya saya membeli sebuah motor impian saya sejak kecil begitu saya mau naik Anda pimpinan saya melarang saya naik betapa kejamnya Anda sekarang disebutnya kejam tadi disebutnya lemah kalau saya gak melakukan apa-apa jadi saya paham kan ya dalam hal ini ya pertama saya tidak melanggar melarang Anda untuk naikin mobil itu motor itu silahkan aja naik motor itu Anda bubarkan klub saya ya dibubarkan apakah Anda tidak merasa hari ini hari ini masyarakat jangankan moge kita semuanya yang biasa-biasa saja anak-anak pajak sekarang kalau dia pergi dengan emblem DJP emangnya dia merasa confidence dia tutup itu DJP nya apa urusan dengan moge apa urusannya dengan moge itu kan judgment publik perasaan masyarakat yang sedang sangat meningkat Anda mewakili perasaan masyarakat Anda tidak memikirkan perasaan saya saya merasakan perasaan Anda yang saya dudukan begini kalau Anda sebagai jajaran pajak atau siapa kemengku menurut Anda kalau Anda betul-betul komit terhadap institusi pajak atau kementerian keuangan mana yang lebih besar mudaratnya resikonya kita dihabisi semuanya atau kita menyelamatkan dengan martabat dan dignity kita dengan menahan hak Anda saya tidak mengatakan di dalam statement saya saya mengatakan bahkan kalau motor itu Anda peroleh dengan uang halal dan dengan gaji Anda yang benar ini hari ini dianggap melanggar kepatutan dan kepantasan masa Andi kan mengatakan kejam itu kan kata sifat patut apa yang disebut kepatutan kepantasan itu subyektivitas jadi dalam hal ini kita tidak hanya pada tataran objektif membetulkan dan mengembalikan reputasi dan kredibilitas dari Direkturat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan kita juga harus bisa mengelola dan menjawab perasaan masyarakat persepsi masyarakat subyektif namun itu kalau kita mengatakan subyektivitas tidak perlu diperhatikan salah total jadi dalam hal ini pilihan mas kalau kita lihat prioritasnya prioritas hari ini adalah mengembalikan kredibilitas dari Kementerian Keuangan saya juga mendapatkan feedback bu jangan disuruh untuk tidak bermewah-mewahan di medsos yang ditanya adalah sumber dananya ya kita lakukan makanya tadi saya katakan irjen terus melakukan bagaimana setiap profil pegawai Kementerian Keuangan hartanya memenuhi enggak apakah disebut pantas sehingga kemudian memunculkan alarm kecurigaan dan kalau itu alarm bunyi stepnya harus seperti apa jadi karena hari ini semuanya umpel-umpelan semuanya ingin memuntahkan perasaan saya dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan Wakil Menteri Irjen Pemimpin dan bahkan sampai seluruh staff saya ayo kita bekerjasama untuk mengembalikan kepercayaan ini dan ini frontnya banyak banget dan saya juga tidak underestimate bahwa ini adalah sesuatu yang krisis bisa terus disulut jadi saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselamatkan untuk kepentingan tidak hanya untuk kita untuk membersihkan nama kita tapi membersihkan nama dari seluruh Kementerian Keuangan jadi ini adalah tugas kita bersama dan semua front mas dari mulai yang emosional tadi judgment sampai kalau kemudian ini disebut adil atau tidak adil ini disebut patut atau tidak patut ini dikredibel atau tidak langkah kita itu nyata atau tidak atau ini hanya dianggap lip service atau ini hanya dianggap sebagai pencitraan semuanya akan bisa muncul fair dalam situasi kita sedang di bawah mikroskop itu adalah sesuatu yang fair jadi tidak usah mengeluh kita kerjakan satu demi satu kalau ini sekarang moge yang dijadikan masalah saya bilang kamu bisa hidup tidak tanpa moge bisa bu walaupun itu impian saya dari kecil tapi menurut kami antara moge dengan menyelamatkan citra DJP lebih penting mana lebih penting DJP pastinya makanya yaudah moge itu hilang itu adalah necessary victim kita gak merasa bahwa itu adalah sesuatu ini moge ya identik dengan kemewahan apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok turing moge ya karena seakan-akan mereka raja jalanan memang ada citra negatif tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda itu olahraga itu hobi kenapa dilarang oke kita gak persoalkan itu lagi tapi saya boleh jawab dong jadi Anda gak boleh marah pada saya enggak aku gak marah tapi suara saya tinggi ya ini moge ya identik dengan kemewahan apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok turing moge ya karena seakan-akan mereka raja jalanan memang ada citra negatif tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda itu olahraga itu hobi kenapa dilarang oke kita gak persoalkan itu lagi tapi saya boleh jawab dong hobi itu kan di kementerian keuangan atau di direktur jenis pajak ada komunitas ratusan hari ini hobi yang khusus ini adalah menimbulkan mudarat lebih banyak saya hidup cukup lama saya dididik oleh orang tua saya untuk mengatakan banyak keinginan saya Pak tapi orang tua saya selalu mengatakan mana dari keinginan kamu ini yang menurut kamu adalah yang paling prioritas paling harus didahulukan mana yang lain itu adalah sebetulnya hanya keinginan saat ini kejadian seperti sekarang Anda tidak bisa menyamakan semua orang dengan sudut pandang Anda karena saya dengar Anda juga mengatakan bahwa kenapa harus mau ge kenapa gak seperti saya tenang di rumah baca buku nyeruput kopi sederhana sekali tapi tidak semua orang punya hobi baca buku seperti Anda yang mau ditanyakan Mas Andi itu sebetulnya apa apakah saya mengimpos itu itu kan tamsil saya untuk mengatakan hari ini jadi saya pengen tahu nih yang mau ditanya Mas Andi itu apa apakah saya mengimpos gaya hidup saya ya enggak lah Mas saya hanya mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini hal-hal yang menyebabkan masyarakat makin memiliki skepticism ada keinginan untuk mengatakan bahwa kita semuanya adalah sama seperti oknum yang jahat itu kan yang harus dijawab itu yang saya ingin menyampaikan prioritas yang mana hari ini yang harus kita selamatkan supaya tidak menimbulkan kebingungan tapi Mas Andi kayaknya dari tadi bingung terus deh saya bilang saya bukannya ini jadi what is exactly what you try to ask apa yang sebetulnya mau ditanya saya mau wakili dua pihak tapi ini adalah forum yang menurut saya apakah jawaban itu adalah sebagai sesuatu klarifikasi atau terus continuing di dalam kebingungan yang terus diputer itu menurut saya juga sesuatu yang harus penting untuk kita dudukkan hari ini Mas Andi kalau saya boleh ya Anda boleh nanti mewakili semua pertanyaan yang sampai tadi ya Pak saya enggak membatasi pertanyaan itu tapi setiap kali saya dijawab dijawab lagi seolah-olah ingin muterin lagi kebingungan poin saya adalah hari ini kami mau mendudukkan oke ini ada institusi kementerian keuangan ada Direkturat Jenderal Pajak ada Direkturat Jenderal Anggaran ada Direkturat Jenderal Beah dan Cukai ada Direkturat Jenderal Perbenaran kami punya banyak sekali tanggung jawab untuk negara ini kami sedang dalam situasi dimana karena ada satu kasus seluruh institusi ini terancam untuk terganggu kredibilitasnya buat saya ini prioritas maka saya mengembalikan kembali tadi apakah institusi kementerian keuangan berfungsi apakah Anda masih bisa dipercaya masyarakat kalau bisa tunjukkan hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya atau bahkan merasa skeptis atau kemudian sinis hilangkan bahkan itu kemudian menimbulkan korban perasaan kita yaitu konsekuensi tanggung jawab kita itu yang sedang kami bangun momen huru hara ini dimanfaatkan oleh banyak pihak tentu ya mereka yang selama ini mengkritisi kementerian keuangan jadi Anda tidak boleh marah pada saya tidak aku tidak marah tapi suara saya tinggi ya perlu saya turunkan suara saya sekarang oke oke terima kasih kalau dibilang pamer kekayaan ukuran kekayaan itu apa kan itu sifatnya tidak eksak eksak lah mas kekayaan itu eksak lah dan kalau kita bicara moge kemudian kan Anda diungkit-ungkit juga Menteri Keuangan punya moge betul Anda punya suami saya membeli itu berapa pun nilainya 150 juta waktu itu apapun tapi Anda punya moge ada satu itu identik dengan kemewahan iya pasti dan makanya saya bilang sama suami saya boleh beli tapi gak boleh naik dia gak pernah naik mobil itu jadi suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya kayaknya kita sudah berapa tahun yang menikah ya dari 88 kayaknya dia happy-happy aja karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suaminya seorang si Mulyani jadi jangan diputer lagi kemana lagi ini masalah perasaan suami saya happy atau gak happy ya tapi oke lah ini entertainment kan kalau untuk Pak Andi tapi ya saya ikutin lah suara-sara tinggi lagi nih sekarang saya merasa bahwa ini sekarang kemana lagi nih gitu kan gak perlu emosi gak gak emosi cuman mau negesin antara teges sama emosi beda tuh oke sekarang kita ke isu yang terakhir rangkap jabatan oke KPK mengatakan hai maksudnya baik nih KPK hai masyarakat setelah kami setelah kami melakukan investigasi kalian gak bisa berburuk sangka bahwa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan atau jajarannya itu hasil korupsi gak boleh ternyata temuan kami ada pejabat-pejabat yang kemudian punya harta kekayaan melebihi profilnya karena dia bekerja juga sebagai komisaris di BUMN bahkan isunya kemudian gajinya 2 miliar orang kemudian mempertanyakan ada LSM yang mengatakan bahwa ada 11 eselon 1 yang rangkap jabatan termasuk Wakil Menteri Keuangan ternyata undang-undang melarang menteri dan wakil menteri untuk jadi komisaris eselon 1 itu gak ada larangan tetapi ini soal kepatutan lagi jadi jangan bilang Anda bahwa saya membingungkan ini ya saya hanya mempertanyakan Mas Andi Kementerian Keuangan dan para pejabatnya dalam hal ini kita diatur oleh banyak sekali undang-undang aturan saya kasih contoh ya kalau rangkap jabatan saya ini sekarang merangkap jabatan 30 jabatan karena hampir semua banyak hal posisi itu biasanya minta Menteri Keuangan entah menjadi Wakil Ketua anggota atau segala macam dari mulai SKK Migas kemudian KSSK saya harus di dalam KSSK LPS OJK ada ex officio dari Kementerian Keuangan saya sebagai Ketua KSSK sampai kepada BRIN sampai masalah Dewan Energi Nasional Kredit Usaha Rakyat you name it 30 posisi saya pegang saat ini Anda dapat gaji dari situ atau tidak? Menurut Undang-Undang Keuangan Negara saya tidak boleh menerima gaji lebih dari satu namun ini ada triknya juga kalau orang mengatakan gaji tidak honor boleh itu beda gaji itu permanen kalau honor berdasarkan saya memang akui di dalam Undang-Undang mengatur seluruh Keuangan Negara ini yang bersumber dari Undang-Undang Keuangan Negara Undang-Undang Perbendaraan Negara Undang-Undang dari sektoralnya ini semuanya tidak selalu semuanya sinkron jadi kalau minta saya untuk terus membenahi ya saya benahi tapi azaz kepantasan waktu itu selalu akan muncul kalau ada badan baru atau lembaga dibentuk kalau ada kepanitian dibentuk dulu kan biasanya muncul kalau ngomongin soal ini yang emosi itu banyak sekali dosen emosi semua orang emosi karena mereka ada dulu yang melakukan jabatan boleh dapat honor sekarang tidak boleh dapat honor dengan aturan yang baru masalah uang selalu membuat orang emosi komisaris dalam hal ini wakil-wakil seperti wakil menteri BUMN wakil menteri keuangan itu adalah assignment negara untuk kita saya tidak aware bahwa itu melanggar aturan karena menteri gak boleh kita sekarang semenjak undang-undang BUMN dan keuangan negara seluruh menteri gak ada yang menjadi pejabat komisaris gaji mereka tergantung dari BUMN BUMN yang besar yang menguntungkan seperti bank-bank himbara telekomunikasi pasti mereka mendapatkan gaji sesuai dengan gaji komisaris plus tantium itu yang bisa lebih besar lagi jadi dalam hal ini ya memang yang dikatakan oleh KPK pertanyaan kedua mengenai oh gak fair fair atau gak fair ini adalah patut atau tidak patut kalau dia ada di dalam undang-undang kementerian keuangan sebagai ultimate shareholder kita kan shareholder utama dari seluruh BUMN kalau BUMN rugi kita yang BUMN BUMN harus melakukan tugas negara apakah itu membangun jalan tol apakah itu seperti Pertamina PLN melakukan tugas untuk menjalankan PSO yaitu subsidi energi yang mencapai sampai ratusan triliun kita adalah ultimate shareholder dan sekaligus memberi penugasan terhadap ratusan triliun ini beda dengan bagi-bagi jabatannya itu beda dengan bagi-bagi mengenai itu ada gerakan untuk memboykot pajak mendorong orang untuk jangan bayar pajak pajak kita ini dipakai untuk apa aja sih sebenarnya ini beda dengan bagi-bagi jabatannya itu beda dengan bagi-bagi mengenai itu namun ini pun menurut saya juga tidak cukup Mas Andi jadi semenjak saya kembali ke Indonesia saya menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang mengelola seluruh kekayaan negara yang dipisahkan saya sampaikan semua Kementerian Keuangan yang bertugas apakah dia menjadi komisaris atau pengawas BLU harus dimonitor dia kerja apa bukannya disana kemudian dia menikmati jabatan kami evaluasi dia menjalankan tugas apa enggak dia mengawasi dari BUMN atau BLU yang diawasi itu atau tidak kan itu yang disebut corporate governance jadi Mas Andi pertama mengikuti tata kelola tata kelola corporate governance tata kelola keuangan negara kita melakukan itu masalah bahwa tugas-tugas ini memberikan konsekuensi harus tetap azaz yang tadi kepantasan kalau BUMN ini rugi dan saya harus melakukan PMN saya akan tanya dulu apa yang salah siapa yang membuat kenapa BUMN ini harus mendapatkan PMN apakah itu adalah karena pengawasan lemah atau karena dia memang harus menjalankan misi negara yang memang pemerintah harus memasukkan dana lebih jadi poin saya adalah kita mendudukkan semuanya satu persatu dan memang saya akui masalah keuangan negara itu sangat rumit dan oleh karena itu kami terus menerus akan melakukan ya tadi transparansi edukasi akuntabilitas enggak gampang tapi harus dilakukan karena rakyat akan mudah sekali seperti yang dalam forum hari ini saja antara Mas Andi sama saya pertanyaan banyak sekali dan semuanya bisa saja kemudian merembet kemana-mana saya memahami perasaan masyarakat tadi tapi saya juga mengatakan yaudah kita kerjakan lagi kita perbaiki saya selalu mengatakan kalau ada aturannya kita lakukan dengan baik dan tadi asas kepantasan dan kepatutan menurut saya sesuatu yang tidak berlebihan untuk kita penuhi Mas Andi dalam situasi hari ini ya kita harus berjalan secara patut saja sebagai pejabat negara sebagai orang yang mengelola keuangan negara baik nah sekarang ada gerakan untuk memboikot pajak mendorong orang untuk jangan bayar pajak karena pajak kita dipakai bermewah-mewahan oleh petugas pajak kemudian diikuti dalam pertanyaan pajak kita ini dipakai untuk apa aja sih sebenarnya oke kita mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar 1750 triliun ini oleh 44 ribu karyawan kita di pajak total penerimaan kita lebih dari 2500 triliun ada dari biaya cukai ada penerimaan negara bukan pajak gitu ya masyarakat menanyakan untuk apa makanya kami sering mengupload kemarin saya meresmikan sama menteri kesehatan perluasan RSCM kalau dia ruang operasinya hanya 11 atau 18 yang antri sampai 4 ribu pasien sampai nunggunya gak tahu sampai kapan di operasi kita melakukan anggaran pemihakan untuk bisa membangun itu sama seperti waktu pandemi covid ribuan ratusan ribu dari masyarakat kita yang terkena covid kalau masuk rumah sakit gak ada satu pun yang membayar itu triliunan tagian kepada negara kalau Anda bicara tentang jalan tol kalau nanti menjelang lebaran Anda semuanya akan pergi ke daerah ke tempat kampung halamannya jangan lupa itu juga adalah bagian dari APBN kalau kita lihat di berbagai tempat dibangun bendungan itu juga adalah kalau Anda lihat TNI Polri bertugas alutsistanya sekarang membaik itu juga dari APBN kalau Anda bicara tentang dokter guru dan yang lain-lain madrasah pesantren itu semuanya mendapatkan bagian kalau sekarang ada 36.000 lebih anak-anak kita yang bisa sekolah di universitas terbaik di dunia sehingga mereka generasi muda punya kebanggaan punya confidence itu juga dari APBN kalau ada yang mau research mengenai dari mulai vaksin sampai kepada malaria sampai biodiversity kami memberikan itu kalau sekarang para aktivis budaya mau melakukan dari mulai mempreserve budaya lokal sampai dia mau performance kami membuat dana abadi kebudayaan jadi kalau mau bicara tentang APBN uang pajak anda disana uang pajak saya ditilep bu kalau anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing membayarnya itu langsung masuk ke kayaan negara yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal mereka yang harusnya bayarnya katakanlah seratus dia kemudian kong kali kong membayar hanya sepuluh dan itu dinikmati oleh dua pihak yang jahat itu itulah yang uang pajak yang hilang tapi kalau mas Andi bayar pajak saya bayar pajak itu langsung kepada kas negara yang ada di Bank Indonesia langsung sebagai pemegang kas negara setiap pengeluaran kita keluarkan berdasarkan dokumen anggaran dari membantu masyarakat miskin kemarin kemarin Burisma lansia orang-orang yang pendapatannya tidak memadai sampai kepada seluruh pembangunan infrastruktur satelit waktu terjadi pandemi seluruh internet digratiskan itu semuanya adalah menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan baik pertanyaan penutup jadi pelajaran apa yang diambil oleh Anda sebagai Menteri Keuangan dan jajaran di Kementerian Keuangan atas kasus gonjang-ganjing terakhir ini kepercayaan dan kredibilitas itu membangunnya lama dan sangat sulit bisa hilang hanya dalam waktu semalam satu menit dan itu tidak selalu harus membuat kita menyerah kalau kita melihat betapa sangat rusaknya dampak dari kasus ini kita boleh menyesal kita boleh marah kita boleh emosi tapi itu tidak seharusnya kekecewaan dan kemarahan itu membuat kita berhenti jadi kita mulai lagi membangun proses lama painful untuk membangun lagi reputasi itulah yang saya sebutkan sebagai tugas negara kita kerjakan dengan kerendahan hati kemampuan kita untuk bisa menjalankan dan membangun lagi ya kita lakukan mas baik terima kasih Bu Sri Mulyani sudah hadir di acara KKND Double Check saya hargai itu terima kasih Mas Andi baik itu tadi perbincangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai beberapa hal yang menjadi pembicaraan di masyarakat semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi Anda yang tadi tidak mengikuti pembicaraan ini dari awal Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan cuplikannya di channel Youtube KKND Show semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih